Surhat juga tidak apa-apa Ibu Ika. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang ada di sini. Baik, satu. Bapak tadi? Sudah? Baik, satu. Ada lagi? Ya, dua. Baik. Ya, tiga. Satu lagi saya ingin memberikan kesempatan. Empat. Baik, boleh? Bapak terlebih dahulu. Mohon boleh disebutkan nama dan asalnya, Pak. Asal lembaga. Terima kasih, Pak. Saya Suarli dari Bekasi, Pak. Saya berharap kawan-kawan mahasiswa UI juga bisa meneliti kinerja APBD minimal sejabotabek. Karena kalau pemerintah pusat ngajak-ngajak ngurusin kemacetan ke pemerintah daerah yang lain, saya kira sangat nonsen, Pak. Kalau kita perhatikan aja budget-budget masing-masing APBD di masing-masing daerah, itu kan rata-rata di bawah 5 triliun. Katakan rata-rata 3 triliun. Dari 3 triliun, 40 persennya habis buat belanja pegawai. Tinggal 60 persen. 60 persennya itu habis buat belanja, Pak. Biasanya belanja PC-misi kepala daerah RPJMD-nya. Masing-masing macem-macem tuh misi-misinya. Nggak bakalan ngurusin kemacetan. 30 persennya lagi belanja apa, Pak? Belanjanya dewan-dewan, Pak. Yang pilek-pilek itu apalagi besok udah mau pilek ini, Pak. Pembelian legislatif. Jadi kalau udah belanjanya, nggak akan mungkin dia belanja ke urusan makro. Urusan macet, urusan banjin, nggak mungkin, Pak. Belanja lingkungan yang dibelanja-belanjain, Pak. Jadi kalau boleh ini kawan-kawan UI coba meneliti sinerja masing-masing APBD. Jadi jangan berharap Kementerian Keuangan atau PU ngajak-ngajak ngurusin kemacetan. Apalagi peras masalah transportasi. Nggak ada dananya. Dananya habis untuk hal-hal yang seperti itu. Karena itu saya berharap, Pak. Memang tadi ada kawan-kawan yang bertanya dari Pak. Saya sangat senang. Kelembagaan ini paling penting. Sebab menjadi nonsen, Pak. Kita bicara di sini itu menjadi nonsen. Jadi harus punya otoritas yang kuat untuk nangan itu. Apalagi Pak Danang tadi bilang, 50 triliun terhadap kompensasi ini sudah kelihatan uangnya. Bikin aja kelembagaan khusus. Mulai pembebasan lahannya sampai pengadaan alat transportasinya. Dan ada satu lembaga khusus. Kalau tadi Pak Mas Padli bilang beberapa negara, coba diteliti kebijakannya. Berbeda. Kita sudah dibancak-bancak duit ini dengan otonomi daerah. Mungkin di sana satu otoritas. Singapura punya satu otoritas kelembagaan. Jadi anggarannya tersendiri. Kalau di Indonesia, contoh kasus. Terus DKI mau bikin busway ke Bekasi. Bekasi ternyata disuruh beli lahan dulu untuk ngebebasin. DKI sudah siapin busway sampai perbatasan. Terus kementerian PU juga begitu. Ini jalannya PU. Itu jadi tadi masalah koordinasi juga sesuatu yang rumit. Karena itu memang mesti ada kelembagaan khusus untuk nangan ini. Kalau tidak, non-sign. Tadi kata koordinasi juga menjadi masalah. Jadi saya berharap memang jangan ngajak-ngajak ngurusin kemacetan ini dengan pemerintah daerah. Tidak akan mungkin Pak. Mereka masing-masing punya kepentingan RPJMD-nya. Masing-masing punya kepentingan konstituennya. Ini yang saya lihat. Saya merasa ini perlu kawan-kawan dari UI melihat kinerja APBD masing-masing kabupaten kota. Sehingga komprehensif nih. Saya bersyukur kalau ini dilanjutkan Pak diskusinya. Sehingga benar nih kepentingan kita untuk diskusi ini benar gitu. Apa yang kita harapkan bersama benar. Jadi uang ini benar-benar bisa didayagunakan. Dipegang oleh satu kementerian atau satu lembaga khusus. Sehingga selesai urusan. Kalau diserahkan daerah non-sign. Saya kira ini pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soharni. Berikutnya. Silahkan Masih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail. Saya pengguna transportasi publik juga. Mungkin pertama saya mau bertanya ke Pak Lawrence. Untuk masalah subsidi ke BBM itu saya pikir itu tidak efektif. Mungkin lebih tepatnya subsidinya ke transportasi publik. Jadi kalau kita berandai itu harga BBM lebih baik. Harganya di atas 10 ribu itu mungkin akan lebih bagus. Karena pengguna transportasi seperti motor akan berpikir dua kali. Karena sekarang tidak ada saya pikir rakyat Indonesia yang tarif ekonominya di bawah. Karena mereka mampu membeli motor gitu loh Pak. Jadi untuk anggota Dewan saya pikir tidak ada untuk pencitraan lagi ketika BBM naik. Tiba-tiba semua anggota Dewan protes karena tidak untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak baik untuk menaikkan harga BBM. Padahal kalau kita lihat kenaikan harga BBM itu akan berdampak ke transportasi publik. Jadi subsidinya itu jangan ke BBM tapi ke transportasi publik. Saya ambil contoh Pak. Kalau Bapak sudah pernah survei kereta api seperti yang Bapak omongkan tadi. Saya sudah mendengar cerita dari Pak Tri Direktur KCJ. Itu mereka tidak ada untung sama sekali ketika mereka mengelola bisnis komuter lain. Dikarenakan. Dari tarif misalnya tarif Bogor Jakarta itu 9 ribu. Sedangkan pemerintah cuma subsidi 5 ribu. Ujung-ujungnya 4 ribu yang mereka kenakan itu sama saja ketika sewaktu sebelum disubsidi. Itu tetap 9 ribu masyarakat tetap mampu bayar tapi nyaman. Seperti itu Pak. Nah Bapak berpikir kalau tidak ada kereta ekonomi itu akan lebih nyaman itu ternyata salah. Ternyata sekarang malah tidak nyaman sama sekali. Karena kepadatan kereta api penumpang pada jam-jam kerja dan pulang kerja. Mungkin alasan Pak Tri waktu itu tidak ada dana untuk maintenance kereta api tersebut. Karena AC-nya tidak berfungsi sama sekali. Ibaratnya itu sama saja kereta ekonomi. Kemudian untuk Bapak Sutanto mungkin akan dikaji lagi Pak untuk masalah buswaynya. Itu pemotor yang merobos jalur busway agar lebih ditindak tegas lagi. Karena saya lihat sampai sekarang masih banyak jalur busway yang belum steril. Terus seperti lagi untuk angkutan umum. Saya pernah dengar komentar Pak Jokowi itu akan ditindak angkot-angkot yang ngetime. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Terima kasih. Baik terima kasih Mas Ismail. Mas Ismail siap boleh ke sisi sebelah saya sebelah tengah diri. Boleh disebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Izzul Pak Aluminasui. Yang saya tanyakan adalah setelah adanya kenaikan harga BPM. Tadi seperti disampaikan Profesor Danang kan ada ruang gerak fiskal ya 50 triliun. Tetapi faktanya kemarin ketika ada semacam subsidi untuk angkutan masal. Ternyata dari 50 triliun itu hanya 300 M, 300 miliar yang dialokasikan untuk Kementerian Perhubungan untuk beli bus. Ada rekan kita dari Kementerian Perhubungan di sini yang bisa mungkin nanti klarifikasi. Terus juga untuk kereta api juga hanya 700 M. Artinya dari 50 triliun hanya 1 triliun yang kembali ke angkutan masal. Ini polusinya seperti itu. Yang ini mungkin bisa menjadi pertimbangan juga ke Pak Lorenz. Mestinya juga perlu dikawal. Jadi bukan hanya sekedar memberikan izin untuk kenaikan harga BPM. Tetapi juga harus dikawal Pak. Pemanfaatan fiskalnya tersebut. Apakah itu benar-benar digunakan untuk angkutan masal atau untuk yang lain. Karena untuk perbaikan jalan itu justru 3,4 triliun. Artinya apa? Kalau semakin baik jalan raya, orang justru akan termotivasi untuk menggunakan angkutan pribadi. Itu faktanya seperti itu. Bukan untuk memudahkan pengguna angkutan masal. Jadi memang tidak koheren antara keinginan awal dengan kebijakan yang diambil. Ini kondisinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait pembatasan BPM bersubsidi. Faktanya juga pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi saat ini masih cukup dimanjakan dengan pajak kendaraan pribadi. Itu faktanya memang seperti pemerintah provinsi DKI, mungkin Pak Tanto bisa menjelaskan. Memang tahun 2010 saat itu lebih dari 50 persen pajak asli daerah itu datang dari pajak kendaraan pribadi. Itu yang mereka gunakan untuk pembangunan. Demikian pula untuk provinsi Jawa Barat dan Banten. Artinya apa? Ketika pemerintah pusat getol-getolnya untuk mencoba menekan konsumsi BPM, kondisi yang tidak sinkron terjadi di daerah ketika mereka justru menginginkan agar penjualan kendaraan pribadi itu meningkat. Karena apa? Dengan meningkatnya penjualan kendaraan pribadi, pajak yang mereka terima juga akan naik. Ini makanya perlu juga sinkronisasi antara kebijakan yang dibusat dengan yang ada di daerah. Kalau memang perlu pembatasan, mungkin solusinya salah satunya adalah masalah distribusi BPM bersubsidi di desentralisasi saja mungkin. Bisa diserahkan ke pemerintah provinsi atau region berkawasan misalkan Jawa, Sumatera, sehingga kontrolnya dilakukan bersama pemerintah provinsi dan kota di region tersebut. Atau dibalik misalkan pajak kendaraan pribadinya dinaikkan saja menjadi pajak nasional, sehingga daerah tidak punya kepentingan lagi terhadap bertambahnya kendaraan pribadi. Mungkin dua poin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Izo, dan terakhir di ujung sini Bapak di depan, silakan Pak. Boleh agak ke sini berangkali Pak, biar bisa terlihat sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya nama Ahmad Saleh dari Direkturat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Mohon maaf Pak Pimpinan atau kepada Pak Nidia, Pimpinan kami Direktur Jenderal Migas tidak bisa hadir. Pertama, kami menyampaikan bahwa apresiasi terhadap adanya seminar pengembangan transformasi-masal pasca kenaikan BBM yang dilakukan oleh Universitas Indonesia ini. Mudah-mudahan dari hasil seminar ini, kita harapkan ada masukan yang bisa disampaikan kepada pemerintah, para menteri terkait di dalam kebijakan khususnya pengadaan energi, khususnya di dalam bahan bakar minyak, termasuk di dalamnya adalah pengaturan mengenai kuota jumlah atau volume BBM bersubsidi dan juga biaya ataupun anggaran subsidi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bahwa UD45 dan juga Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bahan bakar di seluruh wilayah NKRI. Ini adalah amanat undang-undang yang harus atau wajib dijalankan oleh Kementerian ESDM beserta instansi terkait dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perekonomian. Terkait dengan pertambahan jumlah kendaraan dan juga pertambahan penduduk yang di dalamnya tentu ternyata di satu sisi pertambahan kendaraan dan mobilitas penduduk ini di satu sisi sesungguhnya ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik. Nah, namun di sisi lain, untuk aktivitas masyarakat ini diperlukan bahan bakar. Baik untuk keperluan transportasi, rumah tangga, maupun pembangkit listrik. Namun demikian, memang Bapak-Ibu sekalian, kami khususnya dari Kementerian ESDM ini menghadapi kendala. Pertama, kalau kami berbicara jujur, idealnya memang kebutuhan bahan bakar minyak, termasuk RPG di dalamnya, idealnya adalah semuanya itu adalah wajib dipenuhi. Namun demikian, karena negara kita atau pemerintah kita hingga saat ini, kami belum tahu pemerintah ke depan bersama DPR, apakah masih menganut polisi adanya subsidi bahan bakar, nah inilah yang menjadi problem. Pertambahan penduduk dan jumlah kendaraan, ya ternyata belum bisa diimbangi dengan ketersediaan bahan bakar yang memadai. Karena apa? Karena adanya keterbatasan anggaran yang disiapkan atau dan disetujui oleh DPR. Baik, boleh dipersikirkan Pak Salih. Oleh karena itu, maka benarlah apa yang dikatakan Pak Profesor Danang tadi dan yang lainnya, idealnya memang dengan adanya kenaikan harga BBM ini, artinya ada penghematan subsidi atau kebijakan fiskal yang sesungguhnya dia itu harus kita kawal untuk keperluan menunjang misalkan sektor transportasi ataupun untuk infrastruktur lainnya yang memang itu sangat mendukung kegiatan ekonomi. Nah, kemudian tadi saya sampaikan mengenai subsidi tepat sasaran, betul sekali bahwa ketika subsidi ini memang tetap harus ada, maka subsidi itu memang harus tepat sasaran. Namun demikian, kami ini Bapak Ibu sekalian ada terkendala. Ketika bicara subsidi bahan bakar, di dalam peraturan perundangan hanya menyebutkan bahan bakar itu adalah untuk keperluan transportasi jalan. Transportasi, artinya sekarang siapa pengguna transportasi? Ternyata pengguna transportasi itu ada transportasi publik maupun transportasi non publik atau yang pribadi. Dan kenyataannya Bapak Ibu sekalian berdasarkan data yang ada pada Kementerian Perhubungan ataupun di Polda Mabes Polri, ternyata jumlah kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat itu jauh lebih banyak daripada jumlah kendaraan transportasi umum. Artinya apa? Mohon dipersingkat ya Pak Saleh ya. Bahwa subsidi itu pada prinsip, pada ternyata itu tidak tepat sasaran. Oke, oleh karena itu ketika ini ada terjadi kenaikan harga, ada penghemat yang bisa kita peroleh, harusnya ini adalah kita dorong untuk pembangunan infrastruktur transportasi jalan maupun prasarana jalan dan ataupun angkutan kendaraannya. Kemudian yang berikutnya Pak kami sampaikan juga, kami dari Kementerian SDM sudah secara bertahap melakukan amanat undang-undang dalam rangka penghematan bahan bakar minyak ini kami melakukan pembangunan city gas untuk rumah tangga. Contohnya di dekat sini Pak, di Kelurahan Beji dan Beji Timur, pemerintah sudah bangun city gas dengan menggunakan gas pipa untuk 4.000 rumah tangga. Kemudian tahun ini juga Bapak Ibu, mungkin para mahasiswa yang naik kereta bisa lihat ada pipa di pinggiran jalan kereta. Itu adalah proyek yang dilakukan oleh Kementerian SDM dalam rangka pembangunan stasiun pengisian bahan bakar minyak dalam bentuk mother ataupun daughter station. Kemudian kami juga pada tahun kemarin telah membagikan 2.000 unit converter kit walaupun tugas kami pada saat ini adalah baru untuk kendaraan dinas. Sedangkan untuk converter kit untuk kendaraan angkutan umum sesuai dengan perpres adalah tugas daripada Kementerian Umum. Jadi oleh karena itu saya kira bahwa satu padunya para Kementerian Lembaga inilah yang harus bersatu padu Pak. Jadi jangan sampai ada ego sektoral ataupun tidak mendukung sama sekali. Ataupun sekiranya demikian Pak. Terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan pertama ke Dr. Triarko terlebih dahulu untuk memberikan respon. Silahkan Pak Triarko. Baik, terima kasih. Mungkin saya mau menanggapi Ibu sedikit, Ibu Eka. Memang betul konektivitas itu akan menjadi yang utama ke depan apapun dalam pengertian konektivitas transportasi maupun people to people sampai dengan people to people. Oleh karena itu memang kebetulan saya bantu Bapak Nas untuk konektivitasnya MP3 Ibu. Jadi memang mau tidak mau kita bicaranya tidak hanya Indonesia sebetulnya, bahkan sampai ASEAN dan juga Asia Pasifik. Logistik memang menjadi satu yang bisa dikatakan kekuatan utama dari konektivitas, tidak hanya penumpang. Kedepan, apalagi tadi Pak Tanto katakan kalau manusia itu mungkin dengan teknologi informasi ICT-nya yang semakin maju, apalagi konferensi akan semakin biasa, mungkin tidak lagi perlu ada demand dari penumpang yang begitu tinggi. Jadi ada satu intervensi teknologi yang bisa direkayasa untuk bisa mengatasi atau kemudian menukar pilihannya pada public transportation. Kemudian kalau yang lain, saya sangat setuju, tadi saya juga sudah sampaikan Pak mengenai kelembagaan. Jadi kalau kebijakan dengan sistem operasinya itu sebetulnya yang paling penting yang di tengah Pak, institutional arrangement-nya. Tadi saya juga sudah sampaikan mengutip dari hasil kajian dari badannya Pak Puntoro sendiri mengatakan, kalau sekalian satu sampai lima, efektivitas dari lembaga-lembaga pemerintah di dalam menjalankan perannya itu baru di 2.6 hasil tahun lalu kajiannya. Jadi memang masih belum efektif Pak. Tetapi dengan catatan ini disebabkan oleh demokratisasi yang di dalamnya juga ada aktor yang lain. Selain pemerintah yang menyebabkan juga ada hambatan. Di antaranya kita sendiri sebagai masyarakat gitu yang tidak, memaaf menurut saya belum matang betul. Tadi Pak Asru mengatakan, ya mungkin kita masih anak kecil terus Pak seneng Pak disuapin kan seneng gitu Pak. Dimanja itu seneng gitu Pak. Jadi untuk dewasa itu satu perjalanan yang saya nggak tahu kapan bisa cepat selesainya. Yang lain lagi, kalau tadi soal harga mungkin saya sedikit Pak Danang, mungkin perlu dicek elastisitas harganya Pak. Jadi walaupun ada pengurangan subsidi kemudian ada satu insentif yang tadi diminta, tapi juga bisa tadi saya sampaikan bisa juga dengan instrumen harga berapa sih daya lenting masyarakat untuk bisa berubah perilakunya, mungkin itu yang perlu dikaji, yang perlu dikaji untuk bisa merubah perilaku. Kalau lebih dari sekian kenaikannya, maka dia akan berubah perilakunya. Jadi itu seperti membangun kapasitas adaptasi terhadap perubahan-perubahan termasuk transportasi. Ini saya pakai bahasanya perubahan iklim Pak. Ada adaptasi atau social engineeringnya seperti apa, desainnya. Dari saya mungkin itu kalau kembali kepada kelembagaan, intinya sebetulnya memang tidak bisa lepas dari bagaimana lembaga itu mampu mendistribusikan apa yang menjadi hak dari warga dan juga saya nggak banyak bisa menangkap untuk ditanggapi dari Pak, saya lupa namanya dari ESD. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan berikutnya kepada Pak Irva Amri untuk pemberikan tanggapan. Pak Irva, silakan Pak Irva. Terima kasih. Saya coba ada beberapa hal mungkin saat bermula dari Ibu Lorena. Saya sudah singgung, ini juga saya belum, isunya sama dengan Profesor Darantar di singgung tentang LGCC. Nah mungkin kami perlu sampaikan juga di sini, memang ini adalah kebijakan pemerintah yang khusus untuk kementerian keuangan, kami nggak akan singgung dengan kementerian lain. Sebenarnya kami mempersyaratkan di sana, itu adalah memang ada kebijakan penurunan PPN di sana, sekitar 10-15 persen. Kalau di rupiahkan mungkin sekitar 6 juta rupiah itu. Nah tinggal dikalikan saja, kalau 100 ribu berarti sekitar 600 miliar. Nah di sana kita mensyaratkan bahwasannya LGCC itu diberikan kalau tidak menggunakan BBM bersubsidi. Nah jadi itu dari kementerian keuangan, masukan untuk itu. Jadi menambahkan kepada Profesor Danang juga bahwasannya di sana persyaratan kami kena, kami memberikan insentif sekitar 6 juta rupiah per kenderaan. Nah jadi memang ini adalah insentif untuk mendukung daripada industri ramah lingkungan yang dalam hal ini juga tidak menggunakan BBM bersubsidi. Nah kalau kenyataannya ternyata memakai dan seperti itu yang terjadi, nah tentu kementerian teknis yang terkait yang harus menjawabnya dan juga harus melakukan implementasi rule of the law, penegakan hukum terkait dengan masalah ini. Jadi kita berharap kementerian teknis terkait juga melakukan fungsi sesuai dengan perannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan insentif untuk bus, ini mohon kami dapat juga disampaikan kajian Bu, jadi apa saja memang kami juga sudah mendengar, Ibu sudah ketemu dengan pimpinan kami, hanya yang perlu dicermati adalah kementerian keuangan itu banyak unit Bu, termasuk unit kami yang pro lingkungan, jadi ada unit yang pro penerimaan. Nah jadi begitu berhubungan dengan terganggu yang penerimaan, bisa jadi saran Ibu atau usulan menjadi banyak analisis yang dilakukan. Nah kami bisa memberikan analisis tambahan untuk mendukung itu. Jadi kalau memang ada kajian yang terkait apa saja insentif yang diperlukan, termasuknya tidak hanya insensif, tapi juga manfaatnya apa untuk masyarakat kita. Jadi kita akan lakukan kajian cost benefit analisis untuk itu, dan kita akan berikan masukan tambahan alternatif terkait dengan usulan ini. Kemudian yang lainnya yang mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses tadi 50T, nah ini memang ributan, jadi kami juga ingin sampaikan proses sikus anggaran, bahwasannya suatu kementerian bisa mendapatkan lebih, memang bagian besar daripada 50T itu digunakan untuk infrastruktur dasar, itu diberikan ke kementerian PU yang dibagikan ke daerah-daerah, untuk memenuhi infrastruktur dasar yang memang kita juga punya masalah. Nah di sini memang diperlukan kementerian yang diserkait untuk fight, untuk berjuang agar juga bisa mendapatkan kontribusi signifikan dari 50T tadi. Hal yang sama juga terjadi di kementerian kehutanan, ini juga misalnya tidak dapatkan manfaat daripada 50T tadi, padahal itu juga bisa membantu penurunan emisi gas rumah kaca di kementerian kehutanan. Nah jadi proses anggaran kita memang agak jelimet dan diperlukan upaya keras dari KL terkait untuk merebut, untuk dapat mendapatkan bagian terbesar daripada dana dari APBN ini tadi. Nah mungkin beberapa, sebenarnya juga mungkin sebagai masukan untuk teman-teman di kementerian terkait juga, sebenarnya banyak program yang bisa dilakukan untuk menurunkan APBN bersubsidi ini. Yang kami jelas dari kementerian keuangan beberapa usulan kami misalnya yang sederhana saja adalah tidak adanya stasiun bahan bakar yang menyediakan BBM bersubsidi misalnya di jalan tol misalnya. Nah ini rupanya masih belum dilakukan, jadi ini salah satu measure yang sederhana yang bisa dilakukan. Atau juga misalnya kita lihat perumahan-perumahan mewah, kan juga ada stasiun bahan bakar, nah di sana juga ternyata masih menyediakan BBM bersubsidi. Jadi measures untuk yang subsidi tempat sasaran tadi, kita akan terus upayakan memberikan masukan-masukan agar ini bisa di, walaupun mungkin kecil kontribusinya, tapi yang jelas ini juga bisa berdampak kepada pengurangan BBM bersubsidi itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami berikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irva, kita berikan aplaus untuk Pak Irva. Prof Danang, silakan untuk memberikan tanggapan dan barangkali ada tambahan presentasi yang ingin disampaikan, silakan Prof. Terima kasih tangkapannya, juga terima kasih kepada saudara kembar saya ini Bu Eka. Nah, ini bedanya itu kalau bus dan trek itu kan usia nambah kinerja turun. Nah, kalau Bu Eka ini usia nambah tambah lincah. Terima kasih Bu, karena memang itu saya kira isu penting, karena kalau kita, tadi kan argumen saya adalah mengatakan polisi BBM, itu bukan polisi yang berdiri sendiri. Dia punya implikasi banyak terhadap polisi di sektor lain. Nah, saya ingin mencoba mengkaitkan apa yang kita bahas waktu itu di MTI, kita lihat bagaimana perspektif multidimensi dari sebuah kebijakan. Dan saya kira ini memang kembali ke Pak Irva, Pak Tokoh Sentralnya, barangkali assessment di Keuangan dan di Bapak Penas sebenarnya. Ini gambarnya enggak begitu bagus, tapi kita pernah melakukan hitung-hitungan, Pak muda-muda ini tidak keliru. LCGC ini sampai sekarang itu diproduksi 38 ribu, sudah. Dan rolling out gara-gara full-fledged rolling out gara-gara Maret, April. 19 persen itu ada di DKI Jakarta. 23 persen di Jabodetabek. Jadi, ini situasi yang kita hadapi. Jadi, kita akan siap-siap tahun ini Pak Tanto untuk bisa menghadapi banjir LCGC. Kita melakukan penghitungan begini, pajak biaya masuk, ini kalau mungkin di slide seledah ini, mas. Setelah ini. Satu slide seledah ini. Kalau namanya LCGC itu sebenarnya enggak ada. Yang ada di peralatan pemerintah itu program mobil hemat energi dan harga terjangkau. Selain sedan atau station wagon. Ini eksplisit sekali. Disitu disebutkan, namanya PPKB KB H2. Itu pajak biaya masuknya 0 persen. Nah, saya kalau penghitungan Pak Iva itu kan 6 juta. Tapi kalau perhitungan kita sebenarnya kalau kita relatif terhadap yang lain, kira-kira mungkin ekstrimnya 30 juta. Ini mohon dikoreksi. Kalau ternyata 6 juta per mobil, itu artinya foregone tax revenue. Kan sebenarnya begitu ya. Kalau kita bisa lihat dari sisi itunya. Kalau dikalikan dengan 38 ribu, itu 228 miliar setahun. Foregone tax revenue. Kehilangan pendapatan. Kira-kira begitu ya. Karena kita melakukan pemiharaan terhadap otomotif. Bukan kepada anggotaan umum. Seperti yang saya disampaikan Bu Eka. Yang itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Kalau asumsi kita itu 30 juta per kendaraan. Pemiharaan artinya 1 triliun. Artinya masyarakat yang tidak punya mobil, menyumbang masyarakat yang beli mobil ini 1 triliun. Dan kalau kita melihat, kita melakukan demand estimation dari mobil ini, kira-kira 300 ribu Pak produksinya. Minat masyarakat itu tidak hanya 38 ribu, tapi 300 ribu. Dan ini sama dengan estimasi dari Kementerian Perindustrian. Kalau kita bicara 300 ribu, dan asumsi 3 ribu.